Hey, nyokabar bro! Di video kali ini gue akan melakukan uji game test untuk HP Tekno POVA. Selain itu, akan kita lihat juga penurunan baterainya berapa. Ini sudah gue cas sampai 100%. 100% ya, dan menggunakan Wi-Fi. Game yang akan gue mainkan adalah PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Seperti apa? Yuk langsung aja kita mulai uji coba game yang pertama, yaitu PUBG Mobile. Sebelum lanjut, gue mau kasih tau dulu masalah install aplikasi PUBG Mobile. Dan gue berapa kali gagal untuk install, ternyata solusinya mudah. Kalian harus hapus game bawaan dari HP ini, Tekno POVA, yaitu game PUBG Mobile Lite. Itu game bawaan. Kalian hapus aja. Setelah kalian hapus, baru kalian coba install lagi PUBG Mobile dan akan terinstall. Mudah banget kan solusinya? Yuk lanjut! Oke, kita mulai disini. Kita pake stopwatch. Oke, langsung aja kita cek ya settingan grafisnya. Oke, untuk settingan defaultnya dia langsung di HD High. Kita coba setting HDR-nya, bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Jadi maksimal di HD High. Ini settingan paling tertingginya. Untuk Smooth-nya, bisa dapet settingan Ultra. Frame rate-nya. Tapi kita akan coba di HD High dulu. Kemudian kita akan coba di Smooth Ultra. Dan akan kita coba untuk membuka settingan 60 fps-nya menggunakan bantuan GFX Tool. Jadi kita mulai dulu untuk HD High. Kita mulai. Oh iya, ini pake perekaman video 60 fps. Jadi kalau kalian mau ngeliat secara maksimal kualitas frame rate-nya seperti apa, kalian bisa ubah settingan video kalian saat menonton di settingan tertinggi. dengan 60 fps. Sejauh ini game berjalan dengan sangat lancar ya. Kita belum... Belum ketemu dengan musuhnya nih. Oke. Oke, setelah kita bermain sekitar 16 menit ya, kita lihat. Pengurangan baterainya berapa. Baterainya masih tersisa 98%. Artinya dalam waktu sekitar 16 menit masih cukup banyak ya. Hanya berkurang 2%. Kita coba ubah settingannya. Menggunakan settingan yang lebih direkomendasikan. Kita pilih di Smooth Ultra. Frame rate maksimal. Kita main bar-bar. Kita lihat rasanya seperti apa. Pakai HP ini. Oke. Enak ya Lancer banget Masih dikasih selamat Waduh Oke Oh iya ada informasi tambahan lagi Kalau Tekno POVA ini Speakernya bukan di bawah Tapi ada Jadi satu dengan earpiece Ya Jadi speaker utama sekaligus earpiece Gak ada yang gue ubah Yang gue ubah cuma FPS nya aja Dilock ke 60 FPS Yang lainnya Ikutin aja settingan GFX Tool Oke Kalian bisa lihat ya Settingannya di Smooth Extreme Langsung aja kita mainkan Ini sih rasanya tidak sampai dengan 60 FPS ya Tapi masih lebih enak Daripada kita pakai Ultra Kita main PUBG Oke Kita lihat baterai yang tersisa berapa persen Baterai yang tersisa Masih 95% ya Nih kalian bisa lihat 95% Artinya dalam waktu 30 menit Dengan settingan yang berubah-ubah Baterai berkurang Hanya 5% Oke kita sudah masuk game Call of Duty Mobile Kita lihat settingan grafiknya Secara default Setting grafiknya ada di Graphic Quality Low Dengan frame rate nya medium Untuk maksimalnya kita bisa pilih medium High Oke Kita main di setting Tertingginya aja dulu Kita langsung pilih medium High Oke Oke Cukup lancar ya Pakai settingan tertinggi juga Langsung Oke ada step Terima kasih telah menonton Oke Cukup lancar ya Main pakai settingan tertinggi Setting grafiknya medium Frame rate nya High Coba kita turunin Setting nya Kita turunin setting grafiknya Setting grafiknya ke Low High Oke Lanjut lagi Wow Makin lancar Ya Gue lebih rekomendasikan kalian Main Call of Duty Mobile Menggunakan setting Low Grafiknya Dengan frame rate High Lebih enak Oke Kita lihat Sudah 1 jam Atau 60 menit kita bermain Kita lihat Sisa berapa persen Dari 100% 30 menit main PUBG Mobile 30 menit main Call of Duty Mobile 1 jam bermain game Kita cek Baterai nya masih tersisa 88% Ya Oke Itu tadi game test Untuk HP Tekno POVA Gue udah main PUBG Mobile Dan Call of Duty Mobile Untuk PUBG Mobile Dia settingan default Maksimal Itu di HD High Kemudian Gue rekomendasikan Kalian main di Smooth Ultra Kalau terbiasa dengan Ultra Tapi kalau kalian terbiasa dengan Extreme Kalian perlu bantuan GFX Tool Untuk main di Smooth Extreme Smooth Extreme juga enak Tapi mungkin akan lebih Panas ya Nah kalau untuk Call of Duty Mobile Settingannya enak Mau kalian pakai di Grafik Medium Ataupun Grafik Low Yang penting Pakai frame rate nya High Ya Oke deh Itu aja Yang bisa gue sampaikan Untuk game test kali ini Untuk HP Tekno POVA Jangan lupa klik like Jika kalian suka Share jika bermanfaat Tinggalkan komentar Buat yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru Unik dan bermanfaat lainnya Dengan gue Terima kasih dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya